Orang tua, dia akan Minimal, walaupun dia tidak memberi orang tuanya Orang tuanya sudah tidak membiayai Bisa untuk kebutuhan yang lain Sudah, namanya Psikografi Apa itu psikografi? Adalah variable-variable yang digunakan Untuk mengukur daya hidup Untuk mengukur daya hidup itu apa saja Ada 6 Bisa dipahami, saya kira dibaca dulu Bisa? Bisa? Bisa saya lanjut Mana Mbak Eni? Ya bisa? Apa ya Pak Kaya? Oh, emosi sama Mas Selemetasi analisis Psikografi dalam pemasaran Kebanyakan pengukur Yang dilakukan terhadap psikografi Menggunakan variabel-variabel sikap Nilai demografis Dan biografis Untuk melakukan persumun berdasarkan Kesamaan-kesamaan terumbu Bisa dipahami Atau ada yang mau Memberi contoh Biar mudah dipahami Sudah jelas variabel-variabelnya Sikap, nilai Demografis dan geografis Itu digunakan untuk mengelompokkan Persumun berdasarkan Kesamaan-kesamaan tertentu Berarti kesamaan-kesamaan tertentu Les occupantik Tidak Banyak 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 Ya, gimana bisa dipahami? Ya, dari contoh kan lebih muda ya Dari data yang diperoleh tadi Kan, kalau kita mengetahui data-data kemaraku tadi Ini biasanya kita menggunakan alat bantu visioner Setelah kita tahu data atau kita mendapatkan data Itu memberikan dampak yang besar bagi para pemasa Karena dengan analisis ini Para pemasa telah memiliki jawaban hal-hal yang disukai Diinginkan dan digunikan oleh konsumen saat ini Jadi dengan kita mengetahui Dapat saya di sini Sikapnya konsumen, sikap konsumen saat ini Seperti apa nilainya Aktivitas karakteristik Aktivitasnya seperti apa Aktivitasnya seperti ini dia butuh apa Jadi kan kita bisa tahu kebutuhannya saat ini Karakteristiknya seperti apa Keadaan masyarakatnya seperti apa Medianya seperti apa Tingkat penggunaannya itu seberapa dari sebuah barang Jadi kan kita bisa untuk pemasaran itu Barangnya apa, barangnya apa, barangnya sebanyak apa Dan sebagainya itu kita sudah mengetahui semua Dari data psikografi Jadi kalau kita sebagai pemasar Yang kita tanyakan ke konsumen itu mencapai 6 variabel Jadi kita menilai aktivitas Ketertarikan Ketariknya Ketarik ke barang nafas Sudah? Kemudian ini Masuk ke alat analisis Kita belum ada Apa? Star tag Cuma mungkin kita membahas dulu aja Alat analisis yang lebih banyak Untuk menganalisis Di psikografis ini Paling populer adalah Fals Value & Lifestyle Value Nilai Lifestyle dari hidup Jadi nilai dan dari hidupnya Dari konsumen Fals ini terbagi dari 2 Ini Fals 1 dan Fals 2 Fals 1 dikenal ada 3 orientasi Yang pertama Pergoas Perjantiyan Perjantiyan Terima kasih. 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 Terima kasih.